HP dengan kisaran harga 2 jutaan cukup diminati di pasaran, terutama di Indonesia, karena biasanya dibekali dengan spesifikasi mumpuni, bahkan ada yang hampir mendekati spesifikasi HP premium di harga yang lebih terjangkau, Xiaomi adalah satu dari sekian banyak vendor smartphone yang juga punya jajaran HP di harga 2 jutaan pada seri Redmi. Selain itu, Pocho yang merupakan anak perusahaan Xiaomi juga kerap merilis HP 2 jutaan, dengan banyaknya peminat HP di kisaran harga 2 jutaan, maka pasar yang cukup panas ini menjadi incaran para produsen HP untuk meluncurkan produk smartphone mereka di tanah air, tidak terkecuali Xiaomi. Untuk harga yang ditawarkan, Xiaomi memiliki jajaran HP terbaik di kelasnya. Namun di Indonesia memang tidak banyak HP Xiaomi yang berada di rentang harga 2 jutaan. Selain pada umumnya hadir di seri Redmi saja, sebagian besar produknya juga sudah tidak ada di pasaran, walau begitu, bukan berarti Xiaomi berhenti memproduksi HP harga 2 jutaan, karena rangkaian produk smartphone baru mereka di kisaran harga ini akan terus bertambah seiring waktu. Bagi Anda yang saat ini sedang mencari HP Xiaomi harga 2 jutaan, berikut gadget Enki akan merekomendasikan HP Xiaomi harga 2 jutaan terbaru. Xiaomi Poco M5s memiliki spesifikasi yang cukup menggiurkan juga. Meskipun layarnya tidak memiliki refresh rate 90Hz seperti Poco M5, sisi lebihnya panel yang digunakan sudah AMOLED sehingga lebih jernih dan memanjakan saat dilihat di bawah terik sinar matahari, untuk performanya juga masih bersaing dengan chipset Helio G95. Kamu pun bisa memilih memori lebih besar dengan kombinasi RAM 6GB dan internal memori 128GB. Pembawaan dual speaker dan NFC juga menjadi hal yang menarik darinya, terlebih, HP berdaya 5000 mAh ini dibekali kuat kamera belakang 64MP yang sangat jarang ditawarkan HP sekelasnya. Perkemannya bisa sampai resolusi 4000 dengan jepretan foto yang lumayan jernih juga. Redmi Note 11, aspek yang paling Xiaomi unggulkan terletak pada kualitas layarnya ya. Kamu akan dimanjakan oleh panel AMOLED 6,43 inci beresolusi Full HD+, disertai juga dengan refresh rate tinggi 90Hz. Urusan performa Xiaomi mengandalkan chipset Snapdragon 680 yang didukung dua opsi memori, pilihannya ada yang RAM 4GB dan 6GB sedangkan memori internal 128GB. Dari segi performanya, HP Xiaomi terbaru ini bisa memainkan game sekelas Apex Legends Mobile dengan cukup lancar. Tidak kalah menarik juga, Xiaomi memberikan fitur 33W Pro Fast Charging dan fitur NFC pada HP ini. Redmi 10 VFG merupakan salah satu rangkaian smartphone di seri Redmi 10 yang membawa keunggulan jaringan VFG berkat dukungan dari prosesor Mediatek Dimensity 700 dengan CPU Octa-Core hingga 2,2 GHz, layar utama berukuran 6,58 inci yang diusung Redmi 10 VFG, mampu menghadirkan tampilan visual berkualitas Full HD. Selain itu, layarnya juga sudah mendukung refresh rate 90Hz untuk pengalaman gaming dan multimedia terbaik di kelasnya, kebutuhan foto dan video didukung hadirnya kamera utama dengan konfigurasi dual camera 50MP, 2MP yang dibekali dengan pixel binding 4 in 1. Kamera depannya mengusung resolusi 5MP, Redmi 10 VFG bisa menjadi andalan sebagai daily drive karena baterai berkapasitas 5000 mAh yang awet. Baterai ini sudah mendukung teknologi pengisian daya cepat 18W. Redmi 10 VFG hadir di Indonesia dalam dua varian yang mengusung RAM 4GB, memori internal 64GB dan RAM 6GB, memori internal 128GB, di harga Rp 2 jutaan. Penawaran yang cukup sebanding, terutama bila melihat speknya, HP Xiaomi yang dibekali dengan prosesor Mediatek Helio G88 ini memiliki baterai berkapasitas 5000 mAh yang mendukung pengisian daya cepat 18W. Perbedaan dengan versi 2021 terletak pada slot SIM Hybrid dan sistem antarmuka MUI 12,5 Enhanced Edition. Selain itu, semua spesifikasi Redmi 10 2022 masih sama dengan Redmi 10 2021, termasuk keunggulan pada kamera. Meski dibanderol di harga Rp 2 jutaan, namun Redmi 10 sudah memiliki konfigurasi kuat kamera yang terdiri dari kamera utama 50MP, dengan dukungan kamera 8MP. Kemampuan merekam videonya juga menjadi daya tarik tersendiri, karena kamera Redmi 10 2022 mampu merekam video berkualitas 1080p di kecepatan 30fps, menjadikannya cukup ideal untuk membuat konten vlog. Mendukung jaringan VFG di Indonesia, Xiaomi meluncurkan Redmi Note 10 VFG yang dibekali dengan prosesor VFG Mediatek Dimensity 700 yang akan memastikan kelancaran koneksi. Redmi Note 10 VFG mengusung layar luas berukuran 6,5 inci berdain dot display yang mampu menampilkan visual berkualitas FHD. Dengan dukungan refresh rate 90Hz, spesifikasi layar yang diusungnya, membuat HP Xiaomi harga Rp 2 jutaan ini menjadi pilihan yang tepat bagi pengguna dengan kegemaran menonton series. Favorit, atau sekedar mengisi waktu luang dengan bermain game, Bagi pengguna yang senang fotografi, Redmi Note 10 VFG dibekali dengan triple camera dengan konfigurasi kamera utama 48MP, makro 2MP, depth 2MP. Di sisi depannya, terdapat kamera selfie 8MP. Untuk urusan daya, HP Xiaomi Rp 2 jutaan ini dibekali dengan baterai berkapasitas 5000 mAh yang sudah didukung oleh teknologi pengisian cepat dengan daya 18W. Redmi Note 10 VFG rilis di Indonesia dalam 2 varian dengan RAM 4GB, memori internal 128GB, dan 8GB, memori internal 128GB, yang memberikan opsi kepada pengguna yang menginginkan memori besar dengan performa kencang. Pilihan HP Xiaomi Rp 2 jutaan berikutnya ada Redmi Note 9i. Seri teranyar dari keluarga Redmi Note ini hadir dengan layar 6,53 inci beresolusi Full HD+, dan sudah diproteksi dengan Gorilla Glass 5. Menariknya, ia sudah mengusung konsep layar punch hole yang memuat kamera depan 13MP, sama seperti seri pendahulu, Redmi Note 9 juga membawa kuat kamera 48MP dengan konfigurasi yang cukup identik, lain halnya dengan aspek dapur pacuni. Xiaomi kini memakai chipset Mediatek yang berjenis Helio G85. Chipset yang didesain untuk gaming ini tidak bisa dianggap remeh akan performanya, terbukti dari perolehan skor AnTuTu sebesar 205.946 poin, dan istimewanya lagi nih, kamu akan dimanjakan dengan baterai bongsor berdaya 5020 mAh. Sesi pengecasannya pun tidak perlu nunggu lama, karena sudah didukung dengan fast charging 18W. Selain itu, tersedia juga nih fitur reverse charging 9W untuk berbagi daya ke perangkat lain.